Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Mengenai traffic tiktok yang memang tuh gak boleh dilakukan sama kita sebagai konten kreator Atau sebagai seller di tiktok Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama aku mau jelasin dulu mengenai apa sih yang dimaksud dengan pengalihan traffic ya guys Nah ini dia udah masuk ke webnya dari si tiktok shop ya Supaya lebih akurat info yang aku sampaikan ke kalian semua Apa sih yang dimaksud dengan pengalihan traffic Dan nanti aku juga bakalan kasih contohnya kayak gimana sih maksudnya Pengalihan traffic dan itu tuh gak boleh dilakukan karena kalian bisa Masuk pelanggaran dan kalau misalkan sering melakukan pengalihan traffic kayak gini Nanti tuh kalian akun kalau misalkan mau live streaming itu bisa dibekukan Atau misalkan akunnya itu nanti bisa bakalan kena peringatan Karena termasuk akun aku pernah mengalami peringatan Jadi gak boleh live selama 2 minggu Nah kita lihat dulu mengapa si tiktok tuh mengontrol traffic Pertama katanya tuh untuk keamanan online pelanggan penjual dan kreator Sangat penting bagi si tiktok shop Tiktok shop tidak dapat menjamin keselamatan atau keamanan transaksi Atau aktivitas lain yang dilakukan di luar platform Jadi kenapa dia kayak mengharuskan orang tuh gak boleh mengalihkan traffic gitu Jadi mereka tuh kayak pengen menjamin gitu untuk keamanan pelanggan mereka yang ada di tiktok Jadi kalau misalkan mengalihkan ke platform lain transaksinya tuh takutnya palsu Makanya dilarang banget sekarang di tiktok kayak pengalihan traffic-traffic gitu gak boleh Kayak contohnya misalkan nih ke situs kayak whatsapp atau misalkan link bio dan lain-lain Nanti aku bakalan kasih contohnya jadi kalian simak dulu ya Apa yang dimaksud dengan pengalihan traffic? Pengalihan traffic terjadi ketika si penjual atau kreator menyertakan tautan Atau kode QR referensi atau seruan untuk bertindak lainnya yang mendorong pengguna untuk meninggalkan tiktok Jadi aku bilang kalau misalkan nih kalian pengen mengalihkan orang misalnya ke platform lain Kayak misalkan pengen pengalihan traffic gak di tiktok shop itu kalian bisa kasih kode Misalnya kalau WA jadi wawa kayak pelesetan gitu Kalau pelesetan itu masih aman Karena aku sekarang juga masih pakai pelesetan-pelesetan Misalnya kalau misalkan orangnya mau CO di toko orange atau Shopee Nah jadi kalau orange itu Shopee Kalau tokpet itu ijo Toko ijo ya Jadi kalian bisa pakai pelesetan-pelesetan seperti itu Kalau memang pengen membawa orang tersebut untuk CO di platform lain Atau di traffic lain Jadi kalau kayak gitu nanti gak bakalan masuk pelanggaran Karena kan kita pakai kode keduan Kode-kodean si tiktoknya tuh gak bisa baca Kalau misalkan kita tuh pakai kode itu untuk membawa orang pindah ke platform lain Terus kami membatasi perilaku ini karena kami tidak dapat menjamin keselamatan Jadi intinya tuh takutnya ada transaksi palsu di luar itu Makanya kalau di tiktok kan udah jelas ya Misalnya kayak CO atau misalkan COD Atau misalkan bayar di luar Itu udah ada kayak apa namanya info-info nya langsung gitu Di histori pembelian kayak gitu Catatan nih Konten dapat memiliki berbagai format termasuk jendela, toko e-commerce, video, dan streaming langsung Konten yang disertakan dalam halaman sampul judul hyperlink Tautan penanda deskripsi dan fitur lainnya juga diatur oleh kebijakan kami Pokoknya kalau misalkan menurut si tiktok nih Video atau misalkan live streaming kita tuh gak sesuai kebijakan mereka Itu tuh bakalan kayak otomatis muncul notif Entah itu video kalau misalkan upload video tiktok biasanya dihapus Kalau gak relate atau misalkan kalau gak sesuai dengan yang kebijakan mereka itu bisa dihapus Tapi kalau untuk live streaming bisa muncul notif Aku pun sering banget muncul notif ya kayak gitu Apa saja sih contoh pengalihan traffic Nih contoh kayak pindai kode QR untuk terhubung dengan pembeli barang Terus buka halaman Facebook, WA, email, nomor telpon Pokoknya tuh yang gitu-gitu guys Pokoknya membawa orang ke platform lain Itu termasuk pengalihan traffic dan itu gak boleh Kalian bakalan kena pelanggaran Atau misalkan akun kalian bakalan kena kayak teguran gitu Untuk pahit-pahitnya apa yang terjadi Bakalan dibanet atau akunnya ditutup Gak bisa live streaming lagi kayak gitu ya Atau misalkan kalian di Kalau misalkan kena pelanggaran selama 2 minggu misalkan gak bisa live kayak gitu ya Tapi hati-hati juga guys Karena sayang banget kalau misalkan akun kalian nih untuk akun jualan Terus followersnya udah banyak Kemudian yang beli juga udah banyak Jadi hati-hati ya Pokoknya harus diperhatikan banget poin-poin kayak gini Karena si tiktok sekarang tuh kayak udah ketat banget dia Kayak kebijakan-kebijakannya tuh kayak udah bener-bener udah naik Udah kayak lebih ketat Kemudian aturan-aturannya tuh lebih kayak aneh-aneh gitu ya Pokoknya hati-hati Yang udah punya pelanggan banyak followers banyak Kalian harus bener-bener berhati-hati banget Kalau misalkan lagi live streaming Atau misalkan lagi buat video tiktok ya Cara menghindari nih TikTok menangani keselamatan pengguna online Nih cara menghindari Aku juga bakalan kasih tau ke kalian tips dan triknya Supaya kita aman gitu ya Jangan mencantumkan tautan nama pengguna Situs web eksternal atau informasi kontak Dalam deskripsi atau video produk Kalau kalian masukin WA Misalkan kayak hal-hal penting Gmail yang gitu Masukinnya di link bio Itu masih aman Tautannya masih oke Nggak terdeteksi Karena aku pun selama ini masukin nomor WA Itu di dalam Tapi kalau misalkan kalian mencantumkan Nomor WA di depan Di depan si akun Itu termasuk pelanggaran Nggak boleh ya Jangan memberikan informasi situs web eksternal Di bagian komentar Kalian tuh nggak boleh kayak link bionya Di share misalkan Di kolom komentar Itu nggak bisa ya Pokoknya seperti itu Jadi kalau misalkan ini lagi live streaming Bilang ada di link bio Nggak boleh Itu nanti kena pelanggaran Ada Misalkan Kalau misalkan mau order bisa WA juga ya Itu nggak boleh Kena pelanggaran juga Atau misalkan kalian ngomong Shopee Itu kena pelanggaran ya Pokoknya itu banyak banget Pelanggaran-pelanggaran guys Dari si Tok Tok Makanya harus hati-hati ya Nih aku mau contohin Apa namanya Web yang aman Kalau misalkan Kalian mencantumkan Di apa namanya Di Tik Tok ya Nih bentar Kita back dulu Nah ini dia Contohnya Yang ada di akun aku Yang pakai link bio Ini sebenarnya termasuk pengajian traffic Cuman kalau kayak gini Masih termasuk aman Karena nggak ketahuan Dan nggak terdeteksi sama si Tik Toknya Kecuali kalau misalkan kalian Kayak masukin Misalnya link Shopee Atau misalkan Nomor WA Di depan branda kayak gini Itu nggak boleh Karena itu masuknya udah pelanggaran Kalau misalkan dimasukin Atau diselimuti Kayak web gini Ini boleh Nih contoh nih Ada WA WA ini WA aku Kemudian kalau misalkan Mau masukin link-link Kayak Shopee Yang gitu-gitu bisa Aku masukinnya di bawah nih Shopee YouTube Ini ada di bawah Nih kalian bisa kayak gitu juga Kalau misalkan mau masukin nomor HP buat jualan Misalnya Yang mau CO lewat WA Atau lewat Shopee Bisa cek link ini Tapi harus pakai kode Nggak boleh Kayak Ngomong dengan jelasnya Cek link bio ya Itu nggak boleh Karena itu termasuk Pengalihan traffic juga Dan nanti bakalan Kena pelanggaran Dan kalian harus tahu juga Karena pelanggaran TikTok tuh Sekarang kayak udah lumayan ketat Kayak sekali pelanggaran tuh Dia kayak ngasih Poin Dikit-dikit ngasih poin Makanya hati-hati banget ya Dan itu tuh kayak Bisa nurunin viewers gitu loh guys Kalau misalkan lagi live streaming Tiba-tiba tuh viewers turun gitu loh Karena aku sendiri ngerasain ya Viewers Per Januari ini kayak Lumayan turun banget Penghasilan juga lumayan turun ya Oke seperti itu infonya Mengenai pengalihan traffic Buat temen-temen semua Hati-hati banget Karena sekarang Susi TikTok pelaturannya Dan kebijakannya udah lumayan ketat Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya